Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku pada pelajaran kali ini Kita masih membahas tentang pribadi unggul Tema kita adalah santun Bagannya masih sama Jadi setelah kita memahami Apa itu santun Lalu dalil nablinya Contoh-contohnya Lalu manfaatnya Setelah kita memahami Maka harus kita lakukan dan kita biasakan Agar kita menjadi orang-orang yang senang biasa berbuat jujur Santun dan memiliki rasa malu Dalam kehidupan sehari-hari kita Jujur dalam segala hal Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun Santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang Malu berbuat maksiat dan semangat berbuat kebaikan Ini maksud dari pelajaran kita Lalu, apa sesungguhnya santun? Ya, kita sering mendengar kata Kita ini harus sopan dan santun Santun adalah berkata lemah lembut Serta bertingkah laku halus dan baik Jangan sampai perilaku kita, sikap kita menyakiti orang lain Sopan santun menunjukkan kemuliaan akhlak Sikap ini mendatangkan rasa nyaman dan harmonis antar manusia Di antara contoh sikap santun adalah tersenyum Tersenyum Dan mengucapkan salam ketika berdoa Assalamualaikum Sambil tersenyum Nah, ini adalah sedekah Sedekah yang tidak perlu mengeluarkan harta Cukup dengan senyuman Bertutur kata yang lembut Dan tidak menyakiti hati orang lain Ini adalah contoh lain Mentahati peraturan sekolah Dan menghormati orang lain Serta menyayangi semua makhluk Nah, ini jadi Kita harus melatih semuanya ini Dalam kehidupan sehari-hari kita Lalu Dalil nakli Ini di dalam surat Al-Baqarah Ayat 83 A'udzubillahiminasyaitonirrojim Wa'idh akhadna mithaqobani israelah La ta'buduna illallah Wabilwalidaini Ihsanan wadil kurba wal yatama Walmasakini wakulu Linnasi khusna Wa'akimus sholat Wa'akimus sholata Alhamdulillahimus sholat Alhamdulillahimus sholat Untuk kita semua Perintah Allah adalah Ini termasuk larangan Tapi kebalikannya Maksudnya perintah Janganlah kamu menyembah selain Allah Berarti Sembahlah Allah saja Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang tua Kerabat Anak-anak yatim Dan orang-orang miskin Ya Berbuat baiklah Dan bertutur katalah yang baik Santun Kepada manusia Karena perilaku ini disejajarkan dengan sholat dan zak Laksanakan sholat Kunaikan zak Tetapi kemudian kamu berpaling Mengingkari Kecuali sebagian kecil dari kamu Ini Bani Israel yang dimasuk Tidak menutup kemungkinan kita Bahkan Ada yang menjadi pemangka Jadi Anak-anak pun bisa jadi Sudah tahu Kalau sama orang tua harus lembut Tidak boleh marah-marah Ya Sama orang tua harus berpukur kata yang sopan Tapi masih ada Di antara anak-anak Yang berkata tidak sopan Terhadap orang tuanya Ya Kalau sama orang tuanya saja Tidak sopan Apalagi dengan tetangganya Apalagi dengan temannya Nah oleh karena itu Ayo Kita latih Kita latih Ya Untuk tetap berbuat baik Berputur kata yang baik Karena Sejajar dengan perbuatan baik itu Bagaikan kita Melaksanakan sholat Dan melunaikan sholat Rasulullah s.a.w. juga bersabda Anibni Abbas Anan Nabiya s.a.w. Dari sahabat Ibn Abbas Ibn Abbas ini masih keluarganya Rasulullah Pamannya Rasulullah Bahwa Nabi s.a.w. bersabda Kepada Al-Ash'ari Sesungguhnya dalam dirimu Terdapat dua sikap Yang dicintai Allah Yaitu Al-Hilma Santun Wal-Haya'a Dan Malu Malu nanti akan ada pembahasan tersendiri Di bab berikutnya Atau tema berikutnya Nah Anak-anakku Ini ada satu kisah Ya Seorang Sahabat Rasul Yang terkenal Bernama Anas Bin Malik Dia termasuk Perum Yang terkenal Anas telah menjadi pembantu Atau pelayan Rasulullah Selama 10 tahun Dia bercerita kepada kawan-kawannya Dengan kesungguhan hati Kawan-kawanku Sungguh Selama 10 tahun Menjadi pembantu beliau Aku diperlakukan dengan Amat baik Anas melanjutkan ceritanya Rasulullah s.a.w.t Tidak pernah berkata Hush Kepadaku Ya Membentak Tidak pernah Nabi Beliau juga tidak pernah Sekalipun membentakku Dengan perkataan Hai Anas Mengapa engkau berbuat Begini Dan mengapa Tidak berbuat Begitu Tidak pernah Rasulullah berkata Begitu Subhanallah Sungguh mulia Akhlak Rasulullah Kepada pembantunya Atau pelayannya Yang bernama Anas bin Malik Ini adalah contoh Terbaik kita Yaitu Rasulullah Kalau Rasulullah s.a.w.t Dijamin surga Tidak pernah Melakukan kesalahan Bagaimana dengan kita Nah Menanaku Sebagai akhir Ini manfaatnya Orang yang santun Mudah diterima Orang lain Karena sikap santun itu Menjadikan orang itu Disenangi Sehingga mudah Diterima oleh Orang lain Berikutnya Menunjang sukses Orang itu Kalau disenangi Banyak orang Maka Sukses Apalagi dia Pengusaha Ya Pengusaha Pasti akan Disenangi Pelanggarnya Karyawannya Rekan sejawatnya Relasinya Pasti dia akan Banyak Yang mendoakan Karena sikapnya Yang baik Banyak yang Mendoakan Untuk sukses Dicintai Allah Tentu Orang yang santun Dicintai Allah Dan Rasulullah Maka siapa Hamba yang Tidak ingin Dicintai oleh Allah Rasulullah Juga demikian Bahkan beliau juga Orang yang Sangat lembut Yang santun Luar biasa Nah Anak-anakku Biasa Akhirnya Berpantun Bula Musim Haji Membeli Minyak Zaitun Ya Walaupun Haji Tahun ini Tidak Terjadi Ya Untuk Orang-orang Indonesia Minyak Zaitun Penghalus Kulit Kita Terkenal Kalau Pengen Halus Kulitnya Diluluri Minyak Zaitun Seorang Muslim Selalu Santun Sikap Santun Dicintai Manusia Ya Harus Santun Supaya Dicintai Manusia Membeli Zaitun Di Yogyakarta Abis Mulai Tepuk Indonesia Zaitun Untuk Luluran Halus Kulitnya Orang Santun Lembut Tutur Kata Bukti Kemuliaan Akhlak Jadi Tutur Kata Yang Lembut Itu Bagian Dari Cermin Jiwa Dan Hati Pantun Pamitannya Ini Sekarang Pantun Pamitan Bersama Kekasih Kita Berlayar Alunan Umbak Membuat Terlena Terima Terima kasih Kita Telah Belajar Semoga Hidup Kita Selalu Berguna Demikian Anak-anak Mohon maaf Bila ada Kata Yang Kurang Berkenan Layi Taufid Bahidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima